Halo semuanya, apa kabar? Saya Ska Master, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini, saya ingin cerita tentang War Thunder mengadakan event crafting lagi dengan hadiah kendaraan premium. Event dia mulai dari tanggal 7 April 2022 jam 7 malam WIB sampai tanggal 18 April 2022 jam 7 malam WIB. Hadiah ini didapat dari menukarkan victory points yang didapat dari memenangkan minigamesnya berupa pertempuran Arrakis. Ada 4 kendaraan premium sebagai hadiahnya, yang pertama kapal perang USS Davis Hedidi 395 rank 3 butuh 2 victory points. Tank Alekto Mach 1 rank 1 butuh 1 victory points. Pesawat jet Israel Kefir C2 rank 7 butuh 3 victory points. Terakhir yaitu tank T-72M2 Moderna, bukan AstraZeneca ya, butuh 3 victory points. Nah, cara untuk menambahkan item events dan point-pointnya itu kalian dengan memainkan game yang multiplayer ya guys. Nah, untuk ground forces, aircraft, dan naval atau kapal, kalian wajib punya kendaraan minimal rank 3 ke atas. Dan main di battle multiplayer dengan aktiviti lebih dari 50%. Untuk ground forces berlaku di arcade, realistik, dan simulator battles. Aircraft berlaku di arcade dan realistik, naval atau kapal berlaku di arcade dan realistik. Kalau kalian tidak punya kendaraan minimal rank 3 ke atas, kalian masih bisa berpartisipasi di event ini dengan memainkan event April Fools-nya guys. Yaitu Children of Arakis. Jika kalian punya loadout yang terdiri dari kendaraan rank 3, lalu disampur dengan kendaraan rank yang di bawahnya, yang berarti rank 1 atau rank 2 guys, maka War Thunder hanya menghitung aktiviti kalian dan menghitung waktunya saat kalian memakai kendaraan rank 3 ke atas aja guys. Dan di minigames ini ada 3 item penting, yaitu credits. Credits berguna untuk membangun base kita dan unit tempur, didapat dari supply crates. Dan supply crates ini didapat setiap 10 menit dari multiplayer battle kita ya. Setiap crates berisi credits antara 150 sampai 300 credits. Lalu yang kedua, super weapon points, gunanya untuk ditukarkan dengan heavy last gun, untuk hancurin pertahanan terakhir musuh. Credits dan super weapon points didapat dari setiap 10 menit dari multiplayer battle, jadi sama itu, credits dan super weapons. Dan yang terakhir itu ada item namanya upgrade points. Ini opsional, tapi berguna untuk mempercepat pertempuran di minigames. Dan bisa didapat langsung kalau berhasil kalian mendapat urutan first di battle gitu. Minigames-nya diawali dengan membangun base kita, menggunakan credits. Base berguna untuk menghasilkan unit tempur guys. Jadi kalau base kita sudah selesai dibangun, base itu bisa dipakai untuk produksi unit tempur seperti tentaranya, tanknya, dan lain-lain. Bikin unitnya itu satu-satu, dan untuk tentuin unitnya, seberapa banyak dan jenis unitnya apa, kita bisa lihat dari jenis unit musuh yang kita ingin lawan guys. Karena itu nanti ada requirementnya, dia butuh unit apa guys, dan berapa banyak. Lalu kita perangkan, kita pencet attack, dan kalau musuh sudah hancur semua, dan sisa bangunan yang terakhir, yang bangunan pentingnya itu, makanya dibutuhkan heavy last gun. Yang didapat dari menukarkan point super weapons. Nah kalau waktunya sudah habis, kita bisa mendapat victory points untuk bisa ditukar keempat hadiah tadi. Nah ini kan grinding guys, kalian bisa mempercepat mendapatkan unitnya jika kalian men-trade atau membeli di marketplace-nya kaijin. Nah victory points yang sudah didapat atau kalian kumpulin, kalian bisa tukar dengan hadiahnya tanpa ada urutan hadiah. Contohnya kalau kalian sudah 3 kali grinding untuk event ini, jadi kalian mendapatkan 3 victory points dong. Nah bisa langsung tukar ke hadiah yang tank T-72M atau pesawat jet kevira C-2 itu, tanpa harus tukar dulu ke tank yang Alekto atau USS Davis. Tapi ini ada catwalnya guys, untuk menukar ke hadiahnya. Untuk kevira C-2 dan T-72M-2 Moderna, sudah bisa ditukar dimulai dari awal event sampai tanggal 2 Mei 2022 jam 7 malam WIB. Nah khususnya untuk kapal, sama yang kapal itu yang USS Davis dan tank Alekto, bisa ditukar kuponnya. Kupon itu adalah rewardnya langsung ya guys, cuma dalam bentuk kupon. Nah kuponnya bisa ditukar dari tanggal 25 April 2022 jam 7 malam WIB sampai 2 Mei 2022 jam 7 malam WIB. Khusus player PS dan Xbox, itu yang kapal sama yang tank Alekto, bisa ditukar dari tanggal 18 April jam 7 malam sampai 2 Mei jam 7 malam WIB. Nah kalian bisa mendapat semua hadiahnya, cuma itu kalau kalian mau dapetin semuanya, 4-4 nya, butuh waktu grinding yang sangat lama guys. Makanya dari jakwa itu kita bisa lihat kan, Kaijin memprioritaskan 2 hadiah utama yaitu T-72M-nya, sama yang pesawat jet Israel itu yang kevira C-2. Jadi dia sudah tahu kalau ada orang yang pengen melanjutkan grinding lagi, itu pasti reward yang kurang penting gitu loh. Seperti tank Alekto sama yang USS Davis ya guys. Kalau di sini seperti itu ya hadiahnya. Nah jumlah item yang bisa didapat per hari itu dibatasin, supply crates itu sampai 40 supply per hari, dari total 400 supply crates selama event. Super weapons point itu ada 40 juga per hari guys, dari total 320 super weapons points selama event. Upgrade points itu total ada 240 points selama event. Event untuk mendapatkan supply crates, super weapon points, dan upgrade points masih bisa sampai tanggal 18 April jam 7 malam WIB. Yaitu yang finalnya guys. Lalu kalau kalian sudah punya itu dan belum seperti itu keren, kalian masih bisa mengakses hard minigamenya dan threat item event, kecuali kepembenarannya, masih bisa sampai tanggal 25 April jam 6.30 malam WIB. Pada tanggal 25 April jam 7 malam WIB, semua item event kecuali victory points dan kupon kendaraan akan hilang guys. Pada tanggal 2 Mei jam 7 malam WIB, victory points akan dihapus. Nah guys, jadi misalkan gini, yang tentang kalian mau tukarkan hadiah ya, misalkan, kan yang pesawat jet Israel itu kan 3 victory points. Pertama yang tank T-72 itu kan 3 victory points kan. Nah kalau kalian tukar, misalnya kalian punya 3 nih, kalian tukar ke tank contohnya. Nah itu langsung habis guys, langsung 0 itu victory pointsnya. Jadi kalau kalian mau dapetin yang pesawat jet Israel itu, kalian mesti grinding lagi untuk mendapatkan 3 victory points. Contohnya seperti itu. Untuk grinding 1 victory points aja, itu pasti sudah makan waktu banyak guys. Jadi biasanya orang-orang itu hanya gejar hadiah utamanya aja gitu. Kalau sekarang sih hadiah utamanya sih yang tank. Cuman tank sama satu tempat itu kan rangkannya tinggi. Jadi itu bisa dianggap sebagai 2 hadiah utama guys. Nah kalau mau digrinding semuanya, kalian butuh berapa nih jadinya? 9, 9 victory points. Dan itu sangat butuh waktu lama guys. Dan belum satu kalian keburu juga. Apalagi ada orang yang punya kegiatan lain kan. Gak cuma di War Thunder doang gitu. Jadi video saya sampai sini aja guys. Terima kasih guys yang menonton. Semoga kalian suka. Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe. Karena itu membuat gue semangat bikin konten. Terus kalau kalian ingin follow instagram saya juga bisa di skymaster2788. Dan kalau kalian ingin main War Thunder pertama kali, kalian bisa pakai link sign up yang saya taruh di deskripsi guys. Oke guys, thank you for watching.